Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah keputusan exercise ke-77 dari aplikasi Autodesk Infektor Oke, kita klik new standard character, kemudian kita klik sketch, kita pilih example, kemudian kita buat rectangle, disini dengan ukuran 116 x 25, disini yang 116 x 25 Kemudian kita buat lagi, ini 76 x 15, disini 76 x 15, sedimensi jarak dari sini 20, kemudian kita buat rectangle, disini ada fillet, radiusnya 3, dan 3, 3, 3, kita tambahkan aja, Jadi 36.3, jadi 96 x 36.3, jadi 96 x 36.3, kita buat disini 96 x 36.3, dimensi jaraknya dari sini, 110 x 96, jadi disini 10, nah, ini kita buat circle, circle, circle atas ini, diameter 100 x 150, di sini kita buat 100, kemudian 50, kita kasih dimensi jaraknya, dari sini 120, dan dari sini 106, kemudian 906, kemudian ke bawah 120, kemudian ke bawah 120, kemudian kita buat art, Right, blah, 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 blah. Kemudian kita buat tangent, ini dengan ini, nah, dengan ini, 200 x Positive dimension disini, Isini radiusnya, 149,1, 49.1 kemudian yang di bawah radiusnya 45 oke ini kita delete jenis sketch extrude extrude bagian ini secara simetri dengan ukuran 30 kemudian extrude ini secara simetri dengan ukuran 10 10 extrude lagi nah ini kita pakai two distance asimetrik extrude asimetrik yang ke belakang 5 dan yang ke depan ini 35 oke ini bisa menyebabkan oke kemudian kita akan buat fillet disini radiusnya 3 fillet radiusnya 3 dan ini dan ini dan ini oke selesai sekian dari saya kurang lebih maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati